Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang siswa-siswi baru SMA Negeri Satu Parompong Tahun Ajaran 2020-2021 Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan Sebuah materi tentang Narkoba, narkotika, psikotropika Dan bahan adiktif lainnya Serta dampaknya Terhadap kesehatan Yang pertama Apakah yang dimaksud dengan narkoba Narkoba adalah singkatan Dari narkotika, psikotropika Dan bahan adiktif lainnya Menurut undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Jat atau obat yang berasal Dari tanaman atau bukan tanaman Baik sintetis Maupun semi sintetis Yang dapat menyebabkan penurunan Atau perubahan kesadaran Hilangnya rasa Mengurangi sampai menghilangi rasa nyeri Dan dapat menimbulkan Ketergantungan Yang dibeda-bedakan Kedalam golongan-golongan Itu adalah pengertian dari narkoba Paling tidak Ada 4 juta penduduk Yang telah menjadi korban narkoba Bagaimana dengan sifat-sifat narkoba Narkoba itu mempunyai 3 sifat utama Yaitu yang pertama Narkotika Menghilangkan nyeri Atau rasa sakit Psikotropika Perubahan mental dan perilaku Serta jat adiktif Yaitu jat yang dapat menimbulkan Ketergantungan Sekarang Pembagian narkoba Berdasarkan asalnya Narkoba terbagi menjadi 3 Yang pertama Alami Yaitu tanpa ada Proses fermentasi Isolasi Atau proses produksi lainnya Contoh Ganja Opium Daun kokain Dan lainnya Yang kedua Semi sintetis Melalui proses ekstraksi Dan isolasi Contoh Morfin Heroin Kodein Yang ketiga Sintetis Yaitu yang diproduksi Secara sintesis Contoh Ampetamin Pentidin Pentidin Dan dexapetamin Kemudian yang kedua Berdasarkan efek Yang ditimbulkan Yaitu Yang pertama Depresan Atau donor Berfungsi Mengurangi aktivitas Membuat pengguna Menjadi tidur Atau tidak sedar diri Yang kedua Bersifat Stimulan Atau upper Yaitu berfungsi Merangsang fungsi tubuh Dan meningkatkan Kegairahan kerja Segar Dan bersemangat Secara berlebihan Dan yang terakhir Adalah halusinogen Yaitu Menimbulkan efek Halusinasi Serta dapat Merubah perasaan Dan pikiran Untuk golongan Narkotika Yaitu Terbagi menjadi Narkotika Golongan 1 Tidak digunakan Untuk pengobatan Bersifat Ketergantungan Contohnya Heroin Penasun ganja Kokain Opio mentah Opio masak Candu Dan lain-lain Berikut adalah Gambar dari Ritual Penyuntikan Pitau Kemudian yang kedua Narkotika Golongan 2 Yang digunakan Untuk pengobatan Namun ada efek Ketergantungan Contohnya Morfin Dan Petidin Yang ketiga Narkotika Golongan 3 Yang digunakan Untuk pengobatan Namun ada efek Ketergantungan Contohnya Kodein Ethyl Morfin Dan lain-lain Sedangkan Golongan Psikotropika Terdiri dari Golongan 1 Menyebabkan Ketergantungan Yang sangat kuat Tidak digunakan Untuk obat Ekstasi Lisergi Dietilamida Dan Psilosib Kemudian Untuk golongan 2 Yang menyebabkan Ketergantungan Yang sangat kuat Digunakan Untuk pengobatan Contoh Ampetamin Dan Metafetamin Golongan 3 Menyebabkan Ketergantungan Yang sedang Contoh Venil Nitrazepam Dan golongan 4 Menyebabkan Ketergantungan Ringan Contoh Diazepam Venobarbital Dan Nitrazepam Untuk Jat adiktif Ada beberapa Contohnya Yang pertama Yaitu Inhalen Yaitu Jat yang terdapat Pada lem Dan pengenceran Cat Yang kedua Alkohol Yaitu Minuman yang Mengandung Etanol Yang ketiga Tembakau Atau Rokok Yang keempat Obat Penenang Dan yang kelima Jat Yang menimbulkan Halusinasi Apabila Narkoba Disalahgunakan Maka akan Menyebabkan Hal-hal Berikut ini Itu Rasa ingin Tahu Karena Coba-coba Atau Penasaran Atau Ikut-ikutan Teman Kemudian Kompensasi Ada masalah Baik di Keluarga Atau Di sekolah Dan di Mana saja Yang ketiga Tren Agar diterima Di lingkungan Kemudian Pengertian Yang salah Dicoba Akan Menyebabkan Ketagihan Kemudian Yang selanjutnya Adalah Tolakan Dan yang terakhir Adalah Pengendalian Diri Sekarang Bagaimana Bahaya Dari Narkoba Ini sendiri Dilihat Dari Dua Segi Segi Yang pertama Dari Segi Kesehatan Dapat Merusak Organ-organ Tubuh Yang penting Contohnya Otak Paru-paru Jantung Ginjal Dan Hati Kemudian Dapat Menyebabkan H.I.P.A.D. Yang ketiga Dapat Menyebabkan Overdosis Dan yang terakhir Tentu saja Dapat Menyebabkan Kematian Dari Segi Psikososial Yang pertama Bisa Menimbulkan Kriminalitas Kemudian Kecelakaan Lalu Lintas Kejahatan Seksual Tindak Kekerasan Keuangan Dan Bisharmoni Keluarga Kemudian Jenis-jenis Narkoba Apa saja Yang dapat Disalahgunakan Atau Yang sering Disalahgunakan Yang pertama Tentu saja Adalah Ganja Yang termasuk Kedalam Narkotika Golongan Satu Cara Penggunaan Ganja Yaitu Dihisap Dari Gulungan Menyerupai Rokok Atau Dihisap Menggunakan Pipa Dicampur Makanan Diseduh Seperti Teh Kemudian Dampak Dari Pemakaiannya Yaitu Yang dianggap Positif Perasaan Merasa Tenang Euphoria Napsumakan Meningkat Efeknya Adalah Panik Paranoid Halusinasi Pendengaran Penglihatan Gangguan Koordinasi Kehilangan Memori Dalam Jangka Pendek Takikardi Gangguan Konsentrasi Sering Kecelakaan Malas Tidak Bersosialisasi Dan Kanker Paru-paru Yang kedua Adalah Ekstasi Atau Psikotropika Golongan Satu Contohnya Adalah Inex Kancing UP Drug Butterfly Dan Black Heart Efek dari Ekstasi Yaitu Rasa Gembira Yang Berlebihan Cemas Mudah Tersinggung Rasa Percaya Diri Yang Meningkat Keringat Dan Gemetaran Susah Tidur Sakit Kepala Dan Pusing Tekanan Darah Meningkat Denyut Jantung Bertamah Cepat Maka Akan Menyebabkan Pecahnya Pembuluh Darah Di Otak Tiga LSD Atau Lysergic Acid Biethylamide Tanda Tanda Pemakai Lem Yang Pertama Mata Merah Berkaca Kaca Atau Berair Berbicara Lambat Bergumam Dan Tidak Jelas Gimana Dengan Ciri Ciri Orang Yang Menggunakan Narkoba Ciri Cirinya Antara Lain Prestasi Belajar Menurun Pola Tidur Berubah Tidak Betah Di Rumah Tidak Masuk Sekolah Mengunci Diri Suka Menyendiri Emosi Labil Mudah Tersinggung Tidak Bayar Uang Sekolah Cadel Atau Gagap Dan Jalan Sempoyongan Ini adalah Gambar Dari Narkoba Psikotropika Narkoba Yaitu Heroin 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 Bentuknya Seperti Ini Kemudian Opium Opium Itu Sebetulnya Dari Tanaman Cuman Banyak Yang Disalahgunakan Kemudian Kanabi Kanabis Itu Ganja Selanjutnya Adalah Ekstasi Yang Berupa Taktil Kemudian Mengapa Narkoba Dilarang Ajaran Agama Semua Agama Mengharamkan Penyalahgunaan Narkoba Kemudian Dari Kebijakan Pemerintah Banyaknya Peraturan Perundang Undangan Yang Mengatur Tentang Narkoba Diantaranya Undang Undang Nomor Tiga Tahun 2009 Tentang Narkotika Kemudian Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Dan Undang Undang Nomor Lima Tahun 1997 Tentang Psikotropika Kemudian Dapat Menghancurkan Tujuan Hidup Dan Masa Depan Dan Tentu Saja Akan Merugikan Negara Mengapa Narkoba Perlu Dihindari Karena Dapat Merugikan Bagi Pemakai Dan Orang Lain Satu Terhadap Pribadian Individu Dua Terhadap Keluarga Terhadap Masyarakat Terhadap Bangsa Dan Negara Untuk Apa Narkoba Boleh Dipakai Narkoba Boleh Dipakai Apabila Dalam Kepentingan Medis Misalnya Untuk Operasi Dan Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Seperti Laboratorium Dan Yang Terakhir Adalah Bagaimana Apabila Orang Yang Sudah Mengkonsumsi Narkoba Bagaimana Cara Pengobatannya Pengobatan Narkoba Dapat Dapat Dilakukan Dengan Cara Terapi Adiksi Atau Detoksikasi Kemudian Terapi Infeksi Atau Medis Rehabilitasi Dan Pelatihan Mandiri Kemudian Untuk Pencegahan Terhadap Narkoba Antara Lain Memperkuat Iman Pilih Lingkungan Dengan Pergaulan Yang Sehat Komunikasi Yang Baik Isi Waktu Ruang Dengan Kegiatan Positif Dan Hindari Pintu Masuk Narkoba Yaitu Rokok Demikian Materi Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Apabila Banyak Kekurangan Terima Kasih Saya No Tudran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh